for me, gue rasa macam settingan juga i got a feeling 5 4 3 2 1 and close the door kita kenapa mulai yang rokok bro? kita tidak menyehatkan masyarakat kita nih iya, tapi kita bertemu dengan orang yang fitness kan? oh iya tapi anda tadi ketakutan kan? dia baru dateng dateng udah ketakutan ketakutan kenapa? ketakutan covid lu baru positif enggak bukan takut, i just like worried apa yang terjadi kepada salah seorang gua punya somebody that bener-bener gua ema ya thank you very much, thank you do you know? no i don't know now you know lu kapan kena covid bro? 2 weeks ago 2 weeks ago, oh udah dong udah negatif dong iya, jadi sudah 4 kali PCR PCR kalau udah 2 weeks artinya lu gak akan kena badai sitokin juga benar ya? gak akan kena, udah lewat tuh harusnya ya but your story make me scared just now ya i know, it's crazy and i'm just doing a CT tolex because dalam 2 minggu and then you go nuts masuk langsung masa kritis dan covidnya bisa negatif that's what happens so symptomnya gimana? symptomnya fever lu panas demam tinggi sampai 40-41 and then it's hard to breathe lu nafas juga susah gitu taste smell? taste smell udah di awal-awal jadi begitu covidnya udah hilang gua udah gak rasain apapun gua covid bisa gua bilang tanpa gejala oh i mean like yang apa tadi badai sitokin badai sitokin badai sitokin itu tidak ada mengkait-kait dengan taste dan smell di gue gak ada di gue gak ada tapi some people yes and now a lot of my friend, teman-teman gua banyak yang kena badai sitokin mereka baru tau ternyata oh itu badai sitokin happen segara-gara covidnya oh this is the new variant itu kan? i think so i don't know i don't know dan bakal ada varian baru lagi nanti juga hahaha that's the thing how are you bro? good iya ya gua ngikutin lu loh nah iya betul gua ngikutin lu karena awalnya gua ngikutin lu adalah because everybody talking about lord dari mana kata lord itu gua lagi bingung iya itulah gua pun sebenarnya kurang pasti ya pasal waktu itu there's one time yang gua tuh menantang juri oh nantang juri iya juri kasih 60 minit and then i want it shorter than that for me terlalu panjang kan masa disuruh buat bubur 60 minit gak mungkin kan wah jadi that's the beginning of everything alleast breakthrough and then that's the breakthrough iya 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 after that semua orang tuh pikir ga tuh memang jago kini mas Some tapi lu jago dong masa lu jago dong gua pernah coba dong lu lalu pengen kena kita mau coba kan lu makanya ini apa ee nemenin bokap restoran di Malaysia makanya gaya ngomong Inggris lu Malaysia Oh, enggak juga. Di Malaysia itu, my parents itu cuma like gerai-gerai kecil aja, not restoran like. Oh, not restoran? No, not restoran, just gerai aja. Okay, but that's where you learn how to cook? Not really. Not really? Nah, sebab kan gue pernah kerja sebagai seorang chef di sebuah restoran. Oh, lo kerja chef di restoran. That's where you learn how to cook. Yes. Okay, so cowok tuh harusnya bisa masak ya, bener ya? Chef aja banyak kan cowok kan? Hmm, bukan cowok seharusnya bisa masak. Tapi kalau cowok itu masak, they cook better than girls. They cook better than girls? Yes. Itu fakta. Fakta? Jadi cowok kalau masak jadinya pasti lebih baik daripada wanita? Benar. Fakta? Fakta. Lo abis ini kenapa minus lo? Gimana caranya lo ngomong gitu? Because I love to cook. Iya. Gue suka masak. Pasti lebih baik daripada... Ceweknya? Iya. Benar gak? Benar? Iya. Kenapa gitu? Mungkin karena cowok ini lebih selektif. I don't get it. Gimana ya? Gimana ya? Cowok ini lebih susah dalam... In term of... Apa? Gimana ya? Ada orang mengatakan katanya kalau cewek pakai perasaan. Hmm. Jadi kalau lagi bete, masakannya gak enak. Kalau cowok gak pakai perasaan, pakai logika. Jadi gimana pun masakannya akan sama. Ada orang ngomong gitu. I don't know. I don't believe that. Ya susah juga di explain ya. Gimana ya? Hmm. Mungkin secara percintaan lah gitu-gitu ya. Oke oke. Kan masakan dan percinta ini is like connection. Oke. Nah cowok ini lebih mencintai seorang wanita itu better than a girl. Cowok lebih mencintai seorang wanita lebih dibandingkan cewek mencintai seorang pria. Iya. Tapi kok... Masa gitu. Kasus perselingkuhan banyaknya cowok yang selingkuh. Iya. Bukan makasanya selingkuh. Maksudnya gini. Cowok itu lebih prefer to spend for girl. Oke. Girl jarang yang spend for guy. Oh... Lebih bablas gitu ya bahasa ini. Ya. Because they learn to do anything. All the effort to do that things. Yes. Oh... So that's the explanation. Ya itu. Oke. Kuncinya kenapa cowok itu bisa masak lebih bagus dari per cewek. Oke. Lu tau dong abis begitu cewek-cewek pada protes semua aja. Enggak. Cewek is happy to hear that. Why? Oh biar cowok yang masak. Iya bener juga. Bener juga. Tapi gue selalu bilang dari dulu. Makanya dari dulu abang tukang bakso, abang tukang bakmi. Why? Ada ibu tukang bakso tuh. Jadi faktanya bener kan. Faktanya bener. Chef di hotel-hotel banyakan cowok. Pastry banyakan cowok. Bener. Kenapa bisa gitu. Ya. Karena cowok lebih jago masak. Cowok itu all in. Oh. Interferasaan kasih sayang. The way the feel. Pasti lebih bagus. All in. Nah. This is so far that I know. It's a fact ya. It's a fact. It's a fact. Okay. Makanya orang-orang pada bete ketika lu kalah kemarin. Lu tau gak? Lu yang kalah ada yang diserang. Iya. Gua pun gak expect kayak gitu kan. Because. Kalau kekalahan itu. It's like. I accept it. It's like kekalahan. Do you accepted? Ya. Of course. Because. In the end. I think that. Memang that moment. Ya itu sedikit kehasinan. For dessert. Lu mengaku itu? Iya. Kenapa bisa kehasinan? Kata lu cowok lebih jago daripada cewek tadi. You know. That's the difficult thing. Okay. Mungkin. Gimana ya. Ah. Kan cowok lebih jago daripada cewek ini. Berarti lu sama Nadia harusnya jagoan lu daripada Nadia dong. Gak bisa lu kasihinan. Gak bisa jadi alasan dong. Hmm. Orang-orang berkata bahwa. Anda dicurangi kalahnya. Anda kalah karena. Dia dessert ya? Ya dessert. Iya kan? Lu kalah karena Nadia jago banget memang bikin di dessert. Sedangkan lu udah challenge 8 kali. Lu menang terus. Maka itu dessert supaya anda kalah. Katanya gitu. Kata netizen. Iya. Yang terhormat. Tentang gue gak. I don't think so. He's Been Sad. Jika kamu gak pikir desa. Ya. Because that ni mistake yang. Mungkin Nadia is less flavor. Rasa dia kurang waktu itu. Tapi untuk saya asin. Desert and asin is. Tidak match. Langsung. Dan ini total fail. Oke, tetapi lu bisa explain kenapa Asin? That is the mistake yang saya buat, terlalu over confident, you know, tetapi betul, the last itu memang agak panik. Agak panik? My nervous itu tiba-tiba keluar. Why? That's the thing, I don't know why. You don't know, just getting nervous. You know, some kind of feeling yang I cook without emo, secara emosinya terganggu. It's like adding, seasoning pun, ya betul-betul nggak confident waktu itu. Oke. Daripada top 3 itu memang confident dia semakin turun. Tapi lu tau kan bahwa misalnya acara di TV bisa di setting juga dong? Hmm, berat sekali soalannya ya. Kalau menang kalah mungkin nggak di setting, tapi kalau misalnya orang nih, penyanyi nih, bagusnya dia nyanyi pop nih kan? Bagusnya nyanyi pop. Minggu depan kita adunya semuanya lagu rock. Kan pasti berantakan deh nyanyi lagu pop kan? Bener dong? Hmm. Masa nggak tahu sih? Ini soalan yang cepumas nih. Dijawab salah nggak dijawab salah? Dijawab salah, bener. Ya, first of all memang untuk saya, gua rasa macam settingan juga. I got a feeling also kan? Ini kok kayak settingan ya? Kenapa gua tiba-tiba? It's the most perfect dessert I ever made. It's the most perfect dessert you ever made? Ya. You just say it before di sini, kehasinan. Ya. In term of look. Oh, the look. The look, combination, semua itu, I thought it's like, it's so perfect kan? Hmm. Tapi gua merasakan satu hal, kan? Vaktu itu, ah, there's a moment kan sebelum di clear everything. Oke, there's extra santan itu. I try it. And it's like, so asin. I say, what the hell, man? So you realize? Ya, gua merasakan hal-hal. Cuma, I don't know. Oke, I'm hoping. They like it. When they mix everything, it's gonna be okay. Oke, because they're gonna mix everything, karena akan dicampur semua. Ya. Ternyata dicoba, Kak Asina. Ya, it's too salty. It's too salty for dessert. Oke. Jadi end up with you, eh, juara ke? Tiga. Tiga. Tapi lu tahu dong bahwa itu adalah berkah. Berkahnya karena begini. Hmm. Karena biasanya di semua pencarian bakat, juara ke-1 nggak terkenal. Why? Ya, bener ya? Ya, kenapa? I think because juara ke-1 menjadi menang karena... Mungkin memang dia bagus. Mungkin. Oke. Mungkin tuh kata-kata ya. Kata-kata ya nggak putus. Memang tidak putus. Tentu bagus. Tapi mungkin dia menang karena standarisasinya membuat dia jadi menang. Jadi misalnya karena... Oke, bagus, bagus, bagus. Standar, standar gitu. Nah. Tapi tidak ada emosional dengan penonton. Nah, si juara 2, juara 3 ini tuh yang ada emosional dengan penonton gitu. Jadi biasanya juara 1 begitu menang, hilang dimakan waktu. Juara 2, juara 3-nya terus-terusan gitu. Almost in every talent search program. Oh, itu bener. Ya, bener. Lu juga begitu yang terkenal lu sekarang. Ya, so far that I know. Memang kayak gitu kan. Ya, dong. Tapi kenapa ya? Ya. Selain daripada itu, apakah fakta yang sebenarnya? Sebagai seorang mind reader yang bisa mengetahuin. Fakta sebenarnya mungkin harusnya juara 2-nya menang. Gak usah diterusin di. Urusannya panjang. Ya. Kalau diterusin urusannya panjang. Ya. Urusannya panjang. Tapi sebenarnya kalau secara jujur, I'm glad. You're glad. I'm become a, you know, juara 3. Why? Because what happened to me now. Ya kan? Bener kan? Ya. You know? For a reason kan, takdir itu telah menetapkan jalannya. Ya. I'm agree with that. I'm agree with that. And then suddenly you're so famous. You're damn famous, dude. You're shit famous. You're fuck famous, man. Really. Is that good or bad? I think it's good. In some certain conditions. And now it can be bad when people get so famous and they don't know what to do. Ya. Tapi I believe you know what to do. How do you know that? I think you have a plan. I think. Tapi gue nggak merasa lu orang yang punya plan mikirin ke depan dan sebagainya. I think gini ya. Kalau menurut gue, kalau gue ngeliat lu ya dari beberapa video yang gue nonton dari lu. You love to do what you do. You enjoy to do apa yang lu lakukan gitu. Lu menikmati apa yang lu lakukan. And when people love to do something what they love to do and they do it as a word. They never work. It's just a hobby that they love to do. Some people cook because it's a job. Yes. I don't think you cook because it's a job. Ya. Iya nggak sih? I think you cook because you love it. Ya. I don't like to work in the kitchen. Nah. But I like to go. Nah. Itu dua hal yang beda kan? Ya. Dua hal yang beda benar. Jadi akhirnya you are like a celebrity chef. Is it? Ya. Is it? Ya. Chef Arnold kalah terkenal dengan anda. Waduh. Mungkin kalau gue bisa saran buat Chef Arnold, why Chef Arnold jadi petani aja. Gantiin lu. Iya. Tadi itu hari waktu ke Surabaya. Kita sudah diskusi dengan Chef Arnold. Karena dia cakap. Wah. Oke Adi. Since you've got so many things to do in future. Oke. Maybe I just take care of your lantern. Hahaha. Ini masih ada nggak sih sekarang? Hah? Lantaninya masih ada? Ada. Masih ada. Jadi lu tuh beneran petani? Ya bener. Like really you do it? You digging it yourself? Like you put it? Iya. Lu sendiri gitu? Iya. Lu sendiri gitu? Nggak percaya ya? Nggak percaya ya gue? Iya om. Nggak maksud gue lu ngelakuin itu kenapa? Nyeri duit atau because you love it? Hmm. Actually gini ya. For me, my life is too short. Okay. You know? Everybody's life is too short. Right? Ya I know. Yeah. Because I'm just talking about me now. Hahaha. No maksudnya gitu kan. I feel like my life is too short. So there's so many things that Memang saya itu ingin buat. Okay. Cuma Bila saya dengar tentang pekerjaan petani ini kan Orang selalu bilang petani ini susah, kehidupannya susah, ribet. Gini gitu kan. Jadi saya itu benar-benar ingin mencoba. No way dude. I sacrifice everything from Malaysia. Semuanya saya tinggalkan. Untuk jadi petani. Jadi petani di Indonesia. 2017. Because you think it's gonna work. Lu bisikir itu akan, akan, akan jadi gitu. Ya. I think so. You believe that? Ya. Nah. I think I can change. Apapun yang orang pikir tentang petani itu saya bisa ubah. Dan berhasil berubah? No. Hahaha. That. Itu bukan ini ya. Bukan true success story ya bro. Saya pusli. Dia akan menjadi satu lagi. Oh my God. This guy. Dari seorang yang ini jadi petani dan sukses. Dan sukses. Tapi no. Tapi jalannya beda. Faktanya tidak. Faktanya tidak. Faktanya tidak. Gak apa-apa. Lu buktinya sekarang. You're here dude. You're here. That's the most important thing. Aduh. Mungkin lu bisa ganti Chef Juna. Chef Juna cabut bener. Ya itu. Chef Juna cabut. Chef Juna cabut ya? Bener. Bener. Kata cabut Chef Juna. Enggak. Enggak mungkin. Gimmick ya. Gimmick TV ya. I. I don't know. I don't know. Because I'm not close to him. Oh enggak ada ketemu Chef Juna? Bukan enggak ketemu. Not close. Enggak dekat? Nah. Tidak bersahabat? Enggak. Dia tuh coba jadi sahabat saya. Anda tidak mau? Ya. Anda tidak mau jadi sahabat Chef Juna kan? Enggak sama. Enggak matching gitu enggak. Oh. Sama Chef Arnold? Chef Arnold oke lah. Karena dia masih muda kan? Ini guidance. Hahaha. 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 Sama Chef Renata? Ah. Chef Renata? Ya masih kontak-kontak kan. Cuma dia. She's too busy. Busy. By herself. Right? Ya. Ya. Lo emang umur berapa bro? Hmm? Emang lo umur berapa? Kenapa? Tadi lu kan bilang Chef Arnold masih muda kan? Berarti lu lebih tua, Chef Arnold. Ya. Berapa tua lu? Tapi kata follow. Gue enggak tahu. Enggak tahu gue. Kan gue enggak baca Wikipedia dong. Masa gue bacain Wikipedia lu? Gue mau lihat karya lu dong. Empat satu. Tidak. Forty-two. Forty-two? Ya. Ya. Oh. I'm older than you. Forty-five. I know. Ya. Oh. You know? Ya. I just asked somebody just now. Oh. Ya. 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 It's true. I never thought that. Betul. Mas diri ini like 45. I'm 45 dude. I'm old. Gua pikir like 35, 38. No. I'm old. I'm old. I'm sick. I'm tired. Gapapa-apa. Terus kadang-kadang gua harus mengingatkan diri gua sendiri bahwa this year old. Don't do shit. Ya. Gua pun patut buat gitu. Ya. Tapi. Eh. Sebenarnya. I think. Usia itu. Enggak menjadi sebuah patokan nih. Beneran. Ya. Kalau itu zaman sekarang ya enggak. Ya. Kalau zaman dulu kan ada usianya tuh. Segini. Lu. Mingga. Punya anak. Jadi bapak-bapak. And then you have to be fat. And lazy. N-50. At least. Nah. Paling nongkrong di warung aja lagi. Betul. Itu. Ngopi. Gitu kan. Atau enggak di warung ronda tempat ronda. Gitu. Tapi everything changed. Everything changed. Everything changed. These days. Eh. Sylvester Stallone 70. Hmm. Benar. Masih main film. Masih kayak begitu. Itu. Dan masih terkenal seperti itu. Talking about famous. Will you enjoy it? Being? Famous. Hmm. Satu soalan yang subjektif lah. But I try to answer in the proper way. Enjoying being famous kan. Mungkin for me, bagi saya itu satu keadaan yang like. Still new. Hmm. Okay. Kalau bilang enjoy, ya enjoy. You know. Tiba-tiba lu jalan. And then like somebody. Eh. Lord Hadi. Oh my God. But there's a sparkling. You're happy. For sure. It's humans. Ya. Oh. Itu pastinya satu perasaan like. Bangga. Ya. I think it's like lebih dari bangga. Bukan sekadar bangga aja kan. It's like. Speechless. Ya. You never imagine that will happen. Gak pernah terbayang kan langsung kan. Even though. Daripada masuk gallery. Sampai keluar gallery. Gak terbayang kan itu. I gonna be like that. Okay. Seriously. I never thought. But you know. When you go on the TV. Lu bakal terkenal kan. No. Because. Main goal. Dalam masuk-masuk Chef RG. Just to win. Ya. You know you win. Lu bakal terkenal dong. No. Itu is not part of the game. No. I mean like. Bukanlah sebahagian daripada cita-cita dan harapan. Nah cita-cita harapan lu apa? Just to win. Itu. Itu kompetisi itu. And for what? Buat apa? First is money kan. Second is like. Ya karena lu jadi petani gagal kan. Ya gak perlu di perdelas lagi. Di embrace ya. Gak perlu di embrace ya. Oke. Saya sudah mengakui itu. First is money. First is money. Second is like. Saya itu ingin membuktikan that I'm a good cook. For who? For me. For myself. For yourself. Untuk diri saya sendiri kan. To prove. Pasal. All this while kan. Saya itu masak. Kadang-kadang. People request. Not everybody kan. Kadang family ini kan. When I cook. They say it's nice. They say it's nice. Ya it's so good. Kenapa lu bisa masak sebagus ini kan. So. Itu tidak memberikan satu satisfied yang maksimal. Karena yang ngomong cuma anak, istri, keluarga. You know friend gitu kan. Jadi macam. You know. That's why. That's why. The world need to know. Yes. Jadi. Setelah dicoba oleh juri-juri yang hebat gitu kan. Ada pengakuan. Satu happiness atau satisfaction yang. Gak bisa dibeli lah ya. Gak bisa dibeli lah ya. Iya gitu. Oke. But you happy now? Famous? Kok balik-balik soalan yang sama. Lu belum jawab gua. You happy gak? Happy. Of course. Nah. Terutama bila di invite oleh seseorang yang. You know. Seorang yang. You never expect gonna talk to you. Tidak akan. Lu nyangka dia akan ngomong dengan. Tapi gua tuh agak penasaran sih. Penasaran aja gini. You tell me that you know me. Oke. Bukannya lu tuh gak punya Instagram. Gak punya sosial media dulu. Iya. Tapi gua ada ini kan. TV. TV ya. Even my TV is like. 12 inci aja kan. Tapi stick and see your face. Oh. Dan di video cuma CTI sama Trans 7 berarti. Iya. Trans 7 on Sunday. Dia ada sih. Halo CTI. Oh. Kenapa on Sunday? Halo MotoGP. Hahaha. Nah. Hari lain. Pasti dia antena kan gini. Kalau ditukar gini. Trans 7. Oh. Jadi antenanya harus diputer dulu tuh. Iya. Luar biasa. Itu lu masih di Malaysia? Enggak di kampung. Udah di sini? Kalau di Malaysia pasti gak kenal. Siapa ada di Kepuzo. Oh iya betul. Because gak ada channel. Gak nyampe ya Malaysia ya? Enggak. Maaf dong. Enggak ya. Upin-upin nyampe sini. Iya. Kita kok gak nyampe sana sih gimana sih. Tapi my story datang ke Malaysia. Oh really? Don't be surprised. Biasa aja dong. No. Karena gue gak berharap bahwa itu akan heboh di Malaysia. Iya. Iya. Gua mau kaget kan kok. Tiba-tiba netizen dari Malaysia tuh like. Wih. Kami dari Malaysia ini. Ini luar daripada teman-teman gua nih. Nah. Tapi luar negara Indonesia dong. Iya. Oh. Surprise kan? Gak mungkin gua diambil sama mereka. Hehehe. Kok wajahnya kaget kayak gitu. Like. Ini udah lebih gua nih. Nah udah. Bukan. Biasanya kalau udah begitu. Tinggal nunggu proposal jadi milik Malaysia. Enggak. Enggak. Tetap Indonesia ya? Tetap Indonesia. The reason salah satu lagi itu. Because saya itu ingin merasakan menjadi seorang warga negara yang sempurna. Apa warga negara yang sempurna? Ya sempurna ya lah. Because kalau di Malaysia kita tuh kan permanent resident. Oh. It's not complete sebagai warga negara kan. Ya ya ya. Kalau di sini complete sebagai warga negara. Sini semua privilege sebagai warga negara Indonesia. Tapi orang akan komen nanti. Tapi kenapa bicara anda gak bicara anda. Kenapa Malaysia bukan Indonesia gitu nanti. Nanti haters akan berkata gitu. Because. Ke. Hater. Oh tentang pebicaraan. Cara ngomong. Betul. Iya. Kan cara bicara lu Malaysia sekali. Tiga puluh tahun di Malaysia gimana lagi mau ubahnya kan. Iya tau. Tiga puluh tahun. Tapi saya sudah belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik. Kok masih bahasa Melayu lagi? Enggak kan. Masih lagi? Masih. Masih. Intonasi itu tuh masih Melayu. Iya. Tak apa-apa lah. Iya. Gue kenapa gak mau ngomong gue sama Malaysia. Kayak upin-ipin. Hahaha. Ipin-ipin waktu tua ya. Makanya gue kalo jawabin lu pake bales Melayu. Kayak upin-ipin gue nanti. Aduh. otrosnya lebih menarik banyak alas. Gue waktu yang 1st get famous dulu juga... Gue juga shock juga bahwa.. Gue jalan terus orang tahu, orang kenal. Orang minta foto. M 보니까. Uptill it's annoying. Lo belum nyampe sananya? Iya belum lagi dong. Wartawan ngejir-ngejir lu? Ya kalo wartawan belum lagi kan. Belum pernah lagi yang wartawan yang datang, kan. Oh PPKM? Ya mungkin. Semuanya masih online lagi, masih bisa interview-interview, itu aja lagi kan. Apakah istri dan anak-anakmu gembira bahwa kamu terkenal? Ya, tentu saja. Saya tidak pernah tanya. Saya tidak pernah tanya secara bertanya gini kan. Karena ada perkara tentang itu. Karena saya percaya bahwa anak-anakmu akan gembira bahwa anak-anak sangat berkenal. Tapi kadang-kadang anak-anak, anak-anak, tidak gembira ketika suami terkenal. Kenapa? Karena sekarang kamu tidak mempunyai oleh anak-anak sendiri. That cheeky smile. That cheeky smile while you're asking is like, oh, I know what you mean. Ya. 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 Tapi my daughter tak. Anak saya itu tidak, mungkin dia tidak gembira atau bagaimana kan. Sebab dia pernah guru dia tanya kan, adakah bapak kamu Suhaidi? Lord Adi? Tidak tahu saya. Dia tidak pernah? Ya, dia bilang begitu. Ada. Sampailah ketahuan. Baru dia mengaku. Dia fikir adakah dia gembira? Mungkin dia gembira, cuma dia tidak mau ribet. Ya. Karena anak-anak kering begitu. Tunggu berapa ya? Baru 13 tahun. Ya, mungkin tidak mau ribet. Karena pasti ditanya-tanya sama teman-teman. You need to ask your wife, are you happy or not? Should I ask now? Tidak. Aduh, itu pertanyaan yang susah ya. Loh bro, gue punya teman ya. Gue punya teman. Teman gue ini, tiba-tiba mau ke gym. Akhirnya dia masuk ke gym gue. And then he do the workout for 3 months lah. Udah 3 bulan. Udah gitu, tiba-tiba dia berhenti. Tiba-tiba dia berhenti. Berhenti dari workout. Dan gue nanya sama dia, gue kenapa berhenti? Badan udah mulai oke, badan udah mulai bagus. Tahu nggak dia jawab apa? Ribut gue, bini gue. Kok? Serius? Dia nanya, kenapa emangnya ribut? Maksudnya, gak ada dalam pikiran gue lu pergi ke gym. And I know that he's going to the gym. You know? He's not going to the next door. Di SPJ plus-plus, dia pengennya ke gym. Gitu kan? Kenapa ribut video? Gini gue bilang, tiba-tiba dia nangis aja. Terus gue tanya, kenapa? Terus dia bilang, ya badan kamu sekarang bagus. Terus kalau badan gue bagus, kenapa? Ya, I don't like it because now those look at you. See? See? Tapi, maybe the good thing about me, from Lee Winning, dia sudah tahu. Kau tuh senang didekati oleh cek-cewek. You know in the story, in the gallery sekarang? Dengan sinden-sindennya, dengan selir-selirnya gitu kan. Masa dia nggak marah? Ngaribut? Ya, jadi happen, to be happen, dia tuh tidak menerima keadaan itu. Udah menerima keadaan itu? Nah, because yang si Lot Adi ini adalah disenangi oleh cek-cewek gitu. Nerima tuh? Nerima atau nggak ngomong? Maybe menerima aja tak? Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Anda belum mengalami tidur di sofa? Pintu dikunci? Belum ya? Sofa belum lagi. Belum ya. Tapi jangan berharap itu doang. Lu tuh PT gym juga kan? Iya kan? Benar. Nah sekarang gimana? Ya itu. No, sekarang nggak. No, you don't workout anymore? No. Why? Oh ya gue tau sih, karena gym ditutup. Enggak, di tanah data tuh memang nggak ada gym kan. Ada gym pun satu tuh terlalu jauh kan. You know like take me half an hour to go day kan. Jadi kerja sawah itu cukup berai. Tapi kan lu nyangkul lu apa, udah kayak latihan shoulder, udah kayak latihan chest, udah kayak latihan semuanya. Tapi you know what gym ditutup sekarang, PPKM masih tutup. Tapi kemarin di tiktok gue liat ada karaoke plus plus buka. Oh. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Gue bertanya, bayarnya pada siapa? Iya, kalau di Malaysia lagi parah. Semua teman-teman gue yang senang gym sekarang ini semua close. Iya, sure. Semua personal trainer is like... They don't know what has to do lho. Iya. They do zoom, tapi I don't think it works. Iya. It's very, it's work, but not really like that good. Iya, nggak bisa ngantiin juga kan. Iya, itu. You know. Ya. So you become PT artinya lu belajar dong. Oke. No. Being PT itu, kita itu dalam ada satu final center itu kan. Jadi, they train us daripada, it's like... Because PT itu daripada UK. Don't get it? PT daripada UK maksudnya? They take the gym. Dari UK? No. First gym that I work to is from US. Oke. Oke. Jadi dia memang adakan satu scholarship training for everybody. Oh. Jadi lu punya sertifikat? CPR. Itu aja. Satu lagi, sertifikat itu PT itu, tapi belum komplit. Tapi lu udah jadi PT? Udah. Because you love to work out? Or because you want to work? Ya, I love to work out. You love to work out? First of all, gue berhenti kitchen just because I want to learn English. Ya, to make my English better. Okay. So, I go to the fitness center. What? Gimana? Susah kan? Because dulu, my first chef itu Italian. Okay. Okay. So, very susah untuk memahami apa yang dia ngomong. Ya, okay. Jadi, in the end, after 3 years, jadi kitchen. So, I quit. You quit. And then, I jadi PT. Personal Trainer. Because you want to learn English. Ya. Dari mana urusannya lu jadi PT sama belajar bahasa Inggris? Gini. Saya tengok, first time itu just try to be a member kan di PT. Oh, lu jadi member gym dulu? Nah, jadi gue dengar semuanya ngomong, kok bahasa Inggris aja di orangnya kan. So, I thought itu adalah satu tempat yang bagus untuk belajar bahasa Inggris. To make my English perfect. Jadi lu join lah di sana? Ya. Pesemua kan enggak terlalu PT-PT gitu kan. I want to sales. Oh, lu ke sales dulu. And then you need to call. Lu harus nepon orang-orang. Ya, sebenar. Dan itu ketika nepon itu ketika di Malaysia, Malaysia. I don't get this. Gue enggak terlalu ngerti di Malaysia. Itu kebanyakan orang ngomong bahasa Inggris atau campur atau bahasa Melayu? Campur. Nah. Tapi maybe 60-70% bahasa Inggris. Oh, more to English ya? Ya, more to English. Because dia kan Genshi. Oh. Because kalau di Malaysia itu kan, dia itu sekolah, ada sekolah Chinese, sekolah Indian, sekolah Melayu. Jadi, when they besar dan bekerja, they prefer to use English. Nah, kadang-kadang Chinese itu enggak ngerti bahasa Melayu nih. Ya, ya, ya. That's the problem. Jadi bahasa yang everybody understand. Iya. Yang diomongin apa. Yang lebih senang. Kalau di sini lu ngomong bahasa Inggris, orang-orang netizen mengatakan, apa enggak pakai bahasa Indonesia? Pakainya bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa kita. Gitu. Sebab saya itu kurang pandai berbahasa Indonesia. Bahasa Minang pun masih dalam... Proses belajar. Proses lagi, kan? Kadang-kadang kalau ketemu orang Minang yang tau itu enggak ngerti tuh. Apa nih ngomongan? Tapi kan lu artinya, oh lu tuh 10 tahun ya di Indonesia ya? Hampir umur 10 doang berarti ya? Enggak. Nah, berarti tahun 85. 85. How old are you? Umur 5 tahun. Sebelum masuk TK kan? Ke Malaysia. Oh ya udah ilang bahasanya. Nah, jadi after that, 32 tahun, 30 tahun kemudian, 2017, baru balik ke Indonesia. Oh ya, ibu. And keluarga saya di sana pun enggak ada ngomong bahasa ini kan? Inggris semua. Inggris dan Melayu. Bahasa Melayu aja kan? Bahasa Melayu. So your dad, your mom? Ya masih lagi ngomong bahasa Melayu. Masih di sana juga? Iya masih. But they don't come to Indonesia? Enggak. Bahasa emak tuh udah jadi warga Malaysia. Oh. So my brother semua sudah. Sudah jadi warga Malaysia. Married ke Malaysia. So they stay there. And your dad also jadi Malaysians. Ya. Warga Malaysia. Do they know about this? Ya, of course. Of course they know. I know they're gonna be happy. Ya, I think they're so happy. Ya. Never expect. Ya. Because for me kan, saya itu terkenal seorang anak yang berjaya dan gagal. The most success anak yang paling berjaya, tapi anak yang paling gagal. Hmm. Karena? Karena? Because kalau dalam sejarah keluarga yang paling banyak pencapaian is me. Oke. Tapi yang paling banyak gagalnya juga lo. Yang suka menggagalkan diri. Ya. Menggagalkan diri maksudnya? Ya. Oh lo bosen tiba-tiba ya? Ya. That's a problem. Karena kerja bagus. Bagus and then you know what? I'm done with this. Ya. Just quit. Ya me too. Sometimes I'm doing that too. Tapi orang-orang seperti itu ada orang-orang yang kreatif. Ya bener ya? Ya iya dong. Jadi kan kita nggak tahu betul-betul. You know, I wanna do this. And he's doing this. Iya. Iya, jadi bener ya? Iya. Jadi kok nggak salah pikir? Nggak salah pikir. Nggak salah pikir. Lu udah paling bener. Makanya yang dinamakan Lord Adi kan udah paling bener. Karena kalau orang-orang cuma berpikirnya satu doang. Ada satu tempat doang. And then, nggak tahu ya. You got bored, I think. Gue tadi baca quotes. Very interesting quotes. Dia bilang gini. If you wearing a Rolex. Kalau lu pakai Rolex atau pakai jam apapun yang mahal. If you wearing a Rolex. And then you still have. And then you say that. Shit my lunch time is over. The Rolex means nothing. Iya. Jadi kalau lu udah bisa mencapai sebuah kesuksesan kan lambang gitu ya. Tapi terus lu masih, aduh jam makan siang gue abis nih. Iya. Gue apa-apa. Karena lu kerja di corporate, kantor dan sebagainya. Iya. That means nothing. Iya. Karena you don't get the freedoms. That's it. Iya. That's the thing. I think people like you are in love with the freedoms. You're right. And the success follow you. Jadi benar ya. Jadi corporate ini memang seseorang yang bisa. Meng. Gimana ya. No I'm just stupid who love to talk. Hehehe. Dokter X ya. Hah. Professor X. Oh Xavier. Iya kan. Iya. Iya. Gue selalu membayangkan dari corporate itu sama dengan professor X itu. Oh ya. You know. Ya 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 ya. Setiap kali gue tengok X-Man. Ya ya ya. The only person I think is like. Oh. Let's go. Thank you. Man. Because you have the same thing. Same character. Lu nonton. Iya. Nonton. Waktu. You know. Yang main itu kan. Patrick. I forget the name. Is doing the Star Trek movie also. Yes. Oh ya. I know. I know the Star Trek. Di. Gue gak mau ngambil your time too much. Because I'm very sorry first. Tadi karena gue telat. Gue jujur aja. Gue tadi telat banget. Never been like this. Cuman gue tadi telat banget. Karena gue harus ke rumah sakit ngambil hasil thorax. And then I need to wait. Okay. However. Ehm. Gue tuh. Ngeliat lu. Meledak di Indonesia tiba-tiba. And I'm following. Ehm. Apa. Perjalanan lu ya. Perjalanan lu gitu ya. And people like you kan are crazy people. Who love to do things then. Unpredictable. Apapun gitu lah. Gitu. So. Kalo gue tanyanya. What next you gonna do? I don't think you can answer that. Bener. Tapi kalo gue tanyanya. What do you wanna do? Ehm. Kalo pertanyaan itu. Mungkin saya itu. I want to explore. Diri sendiri ini. Jadi bukan aja masak nih. Ya. Apalagi potensial yang ada dalam diri ini. Not only cook ya. Ya. Not only cook. Mungkin coba digali dulu kan. Apalagi yang bisa sebenernya. Because sometimes. Kadang-kadang kita tuh. Tidak mengenal diri kita. Until. We beat. On that position. And sometimes we don't want to try new things. Yes. That's the thing. Because we're afraid new things. We're afraid to try. Yeah. For new things. But for me it's like trying new things is something like precious. Because ada banyak perkara yang akan dapat daripada perkara baru itu. Do you know why you can try new things? Why? Because you have a free time. Yeah. Benar. That's what most people don't have. I mean some people are just wake up in the morning. They work. Yeah. Then they go home. You don't like to be managed. You don't like to be managed. No. Jadi lu tidak akan pernah kerja di kantor. No. Nah. Saya tidak suka diatur. Tidak suka di set. Gimana waktunya gini. Salah satu sebab besar kenapa jadi petani. Freedom. Freedom. Mau pergi ke sawah ya udah. Enggak mau ya udah. Ya. Itu aja. Ya. Lu bisa ngelakuin apapun. Mau kapanpun di waktu apapun. Ya. Itu. Cita-cita yang pertama. Menjadi petani. Tapi gagal kan. Ya. Di embrace lagi. Tapi itu serius. Memang gagal. I can't believe it. You know. Sometimes we just not fit on the... Yeah. Some things. Tapi this is an honor for me to meet you. Karena gue biasanya nonton kalau misalnya di YouTube. Honestly, I'm telling you. Gue nonton lu di YouTube. I don't watch the TV. But I watch the YouTube and everything. I do not expect. Lu punya kepribadian yang sangat dalam sebenarnya. I think you're fun. You're fun. You love to joke around. Tapi ketika gue ngobrol sama lu. You're amazing. You have deep thought. Deep thought. Ya. In almost everything. In almost everything. Lu sebenarnya kayak seniman sebenarnya. You're an artist. An artist in a sense of an artist. Artis bukan artis ya. Kalau sekarang artis kan main sinetron jadi artis. Art in a sense of seni. You're an artist. That's why you're here. Because you're an artist. And an artist who love their job so much. I think. Kenapa ya kalau dipuji laki-laki itu meremang? Oh iya. Kalau dipuji wanita rasanya beda ya. Beda ya. Saya juga sering merasakan gitu. Kalau wanita kamu juga nyaman. Kalau dipuji laki-laki mau ngomong apa yang nggak tahu. Gitu kan. Mau jawab apa nggak tahu. Meremang langsung ya. Buat dipikirin aja ya. Buat dipikirin aja. Anyway. Saya sebenarnya. For me lebih bersyukur. Bisa ketemu. Seriously. Pasti nggak percaya kan. Jadi komputer itu memang mentor kan. Hitam putih itu kan. It's like. Something you have to watch. Even though. Kadang-kadang kan ceritanya memang nggak dipahami kan. Tapi i like to mendengar orang-orang yang berbicara tentang sesuatu yang out of the box. Ya. Nah. Because dia seolah-olah bisa mengaktivasi brain yang mati itu. Ya. Thank you. I'm actually. Pada saat hitam putih itu gue udahan juga. I'm quite sad karena the show is good. Iya. Tapi I'm very happy because like you say, gue nggak suka diatur. Hmm. Kelihatan. Iya lah. Kalau kita ngomong gini lama-lama banyak yang minci sama kita nanti. Iya. Tapi yang paling amazing saya pernah tengok itu kan. Pertama kali saya lihat. Pas Deddy tuh menyukur bulu keningnya kan. Jika itu orang betul-betul slide. Yang di emin itu. Iya. Memang mau jadi Star Trek atau gimana ini. Iya betul-betul. It's so brave. It's. Ya. I think that's the right word. It's so brave. Because. Because the line between brave and stupidity is so thin. Pada saat gue nyukur gue begitu tuh. My mom crying dude. In front of me. Because she said you crazy. You nuts. I said. I don't know. Maybe. Maybe you need to do crazy things. To achieve crazy things. Ya. Ya. I mean kalau lu nyatnya sekarang. Kalau gue mau mikirkan sekarang. I'm. I will think it's so stupid. And it's so funny. Tapi. If I rethink it again. Maybe if I didn't do that. I won't be here. Hmm. Jadi mungkin memang dalam hidup itu. We need to take a risk that. Maybe people think we are crazy. Ya. But. It works. You know. Because the moment when I see that. It's like. You know. I don't think so it's stupid. Ya. The stupid word doesn't. Tak pernah keluar. Ini orang bodoh banget. Kenapa dicukur. But. But. Itu pikir gini. Kenapa ada seseorang. Eh. Yang life dia bagus. Samadhi yang keluar di TV kan. Do something like that. It make me think. Membuatkan saya berpikir. Kenapa? Ya. Menjadi satu inspirasi. Kenapa orang yang sukses. Bisa melakukan sesuatu yang diluar. Out of the box. Ya. Nalar. Ya. 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 Because I believe. I think that. We need to adapt. We need to change. Then. Gua ngeliat. Gua bosen. Gua percaya. Pada saat gua nyalain cukuran. The first hour. I was looking at the mirror. I think. Is this right or not? Is it your drunk that night? No. 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 Gua fully concerned. Pada saat itu gua melakukan. And you know how to do it? Gua ambil cukuran. And then. Lu ga boleh mikir apa-apa. Lu tarik dulu sekali. Threat! Gitu. Jadi pitak dulu. And then after that there is no choice. Ya. Either you do it full. Atau lo pitak. And then I'll do it full. Ya. Tapi ya gitu. Anyway. Thank you. Adi. And. Oh ya. Actually I'm gonna be in your content. Ya of course dong. Ya dong. Masa engga. And you say you want to cook for me right? Ya of course. Gua tuh pengennya gimana ya. For some. You know. Idola gua tuh mencoba gimana rasanya. Rasanya. Okay. Let's do it. Dia menchallenge gua. But. To do something that he like. Okay. Let's do it. Let's do it. Okay. Thank you. Adi. Thank you. Sukses terus ya. Sukses terus ya. I believe you're gonna be achieve things that you love. And send my regards to your family. Of course. And wife and kids. I'll see you again. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. I'll see you next time. Let's do it. Now we're gonna be fine. We're gonna have the floor. To make a little bit of a bridge. This one. We're gonna be fine. Yeah. Terima kasih.